jadi nggak ada yang mau ngaku 8 belak pembelaannya, enggak lah orang saya nggak pernah diantar sama dia, jalan sendiri gitu ya oke, baik jadi itu bener yang pernah kamu antar kan sebenernya iya bener oke, nggak apa-apa lo nggak ngaku yang penting yang ini lagi relax, paling jujur oke, baik terus ada cerita apalagi saya kesel banget sama bapak saya mas kenapa kesel masa gua disuruh bantuin jualan bakmi kan malu sama cewek-cewek lu malu sama cewek-cewek sabar pak, ini lagi direlaksasi pak sabar dulu maksudnya gimana, coba ceritain kenapa kamu bisa sampai disuruh jualan bakmi dan sampai malu gitu kenapa sih, ini kan bapak kamu sendiri dan usahanya halal loh jualan bakmi tuh kecuali kayak 18 dan 30 oke tapi saya malu bener kenapa malu banget masa? masih muda seharusnya punya kebebasan dong masa perlu bantui orang tua saya gak peduli oh gak peduli boleh disadarin Arby kita sudah cukup tahu informasinya oke, saya hitung 1-3 semuanya kembali sepersemula sebelumnya 1, 2, 3 oke, saya minta tolong kamu untuk menerawang bapaknya namanya bapak siapa namanya pak Pak Rudy Pak Rudy, baik oke pak, topinya boleh dibuka, maaf ya pak ya titip oke baik silahkan nah Pak lihat ke mata ya pak, namanya Pak Rudy namanya Pak Rudy oke alangkah lebih baiknya dia minta maaf sama bapak kenapa, kenapa kek alangkah lebih baiknya dia minta maaf sama bapak ini oh maksudnya gimana kek, maksudnya kek aku melihat kasih sayang dan ketulusan yang sangat besar oh my god bener dong Pak itu, jadi kamu melihat mas kamu melihat kasih sayang luar biasa dari Pak Rudy oke, ini perlu oke, saya minta direlaksasi kalau gitu biar Pak Rudy yang menceritakan sendiri kisah hidupnya bapak boleh duduk sini gak apa-apa ya Pak ya biar bapak direlaksasi sama Arby dan bisa cerita secara rileks dan biar Fendi tahu lu dengerin ya baik-baik ya lu dengerin baik-baik ini orang tua loh tulus gini loh Fendi lah kan bukan bapak Bapak tenang dulu fokus ke titik merah sana Pak oke, apapun yang terjadi dalam kondisi apapun dan sekarang mulai sekalian dan seterusnya sampai saya kembali kelas seperti mula fokus ke depan dan biarkan lebih nyaman dan secara perlahan ketika melihat benda tersebut di depan mata bapak jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan izinkan kembali bahwa mata tersebut menjadi lebih lelah lebih nyaman dan lebih fokus dari sebelumnya satu lebih fokus dua sangat nyaman sekali dan biarkan sekarang izinkan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi tetap pertahankan posisi badannya seperti ini buka matanya dan biarkan secara perlahan siapapun yang bertanya sama bapak bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya akses kembali segala informasi yang bapak simpan di masa lalu dan biarkan jawab setiap pertanyaan tersebut ini sih pak rudy namanya pak rudy kek ok alangkah lebih baiknya dia minta maaf sama bapak kenapa kenapa kek alangkah lebih baiknya dia minta maaf sama bapak ini oh mana kek maksudnya kek aku melihat kasih sayang dan ketulusan yang sangat besar oh my god bener dong lu masih ngangat itu jadi kamu ngeliat kasih sayang kenapa kamu ngeliat kasih sayang luar biasa dari pak rudy oke ini oke sih kita direlaksasi kalau gitu biar pak rudy yang menceritakan sendiri kisah hidupnya bapak boleh duduk sini gak apa-apa ya peh biar bapak direlaksasi sama arby dan bisa cerita secara rileks dan biar vendy tau nih vendy lu dengerin ya baik-baik ya lu dengerin baik-baik ini orang tua loh tulus gini lu vendy lah kan bukan bapak bapak tenang dulu fokus ke titik merah sana pak oke apapun yang terjadi dalam kondisi apapun dan sekarang mulai sekarang ada seterusnya sampai saya kembalikan seperti itu mula fokus ke depan dan biarkan membuat bawa lebih tenang lebih nyaman dan secara perlahan ketika melihat benda tersebut di depan mata bapak yang tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan izinkan kembali bahwa mata jadi lebih lelah lebih nyaman dan lebih fokus dari sebelumnya satu lebih fokus dua sangat nyaman sekali dan biarkan sekarang izinkan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang lebih nyaman tetap pertahankan posisi badannya seperti ini buka matanya dan biarkan secara perlahan siapapun yang bertanya sama bapak bapak akan menjawab setiap jujur-jujurnya akses segali akses kembali segala informasi yang bapak simpan di masa lalu dan biarkan jawab sejujurnya satu dua dan tiga baik bapak melihat ke depan buka matanya suaranya lebih kencang lagi pak ya saya mau tahu dong pak ceritain tentang Fendi yang sejujur-jujurnya silahkan namanya Fendi dia memang dari kecil sudah sama saya sejak ibunya meninggal empat tahun sejak umur empat tahun dia saya rawat saya gendong sambil saya jualan bakmi tapi sudah besar selalu melawan sama saya selalu berpikir saya itu jahat tidak pernah mengikuti kata-kata saya saya sedih Bapak anaknya cuma satu ada kakak-kakaknya mas oh ada kakak-kakaknya juga boleh diceritakan pak semuanya kakak-kakaknya pada nurut kalau saya nasihatin tidak pernah membangkang makanya mereka semuanya sukses oh mereka juga sukses iya mas pada kerja dimana kalau boleh tahu pak mereka kerja ada yang di DPR ada yang di Pali Kota mereka sukses semuanya mas oke sudah lama kerjanya mereka di sana pak sudah mas oke boleh tahu jadi apa pak sama mereka juga dagang bakmi jadi jadi Bapak bisa gitu apa yang Anda inginkan dari Fendi sih sebenarnya pak saya itu ingin Fendi berubah nurut seperti kakak-kakaknya supaya punya masa depan enggak ugal-ugalan seperti sekarang ini mas oke itu dengerin tuh Fendi oke punya bapak pengen banget punya bapak sekarang lo punya bapak yang tulus banget gini tapi lo sia-siain dan lo ngakuin bilangnya udah meninggal oke terus ada cerita lain yang perlu kita tahu pak iya sejak Fendi masih bayi Fendi itu punya sakit ha sakit iya sakit apa pak sakit paru-paru gak bisa setelah dagang dia istirahat di rumah jangan kuyuran malam-malam tapi Fendi nya membangkang iya mas bapak sayang Fendi sayang mas sayang banget mas oke baik oke oke apapun yang terjadi di masa lalu biarkan bapak menjadi pribadi yang sangat luar biasa menjadi lebih sabar lebih tenang ketika menjalani kehidupan di luar nanti dan biarkan mulai sekarang dan seterusnya menjadi pribadi yang sangat luar biasa lebih percaya diri dan lebih semangke 1,2,3 oke pak sabar ya pak bapak boleh disini dulu fan coba lo liat nih tuh bapak lo udah sabar lo punya sakit tetep diajak dirawatin diajak kerja jualan bakmi gua pingin lo minta maaf nih di depan semuanya ya ke bapak Rudy iFan bagaimana kakak maaf baik-baaf bapak baru makapi ini майed tersenderfy bapak dulu dulu oke aduh jadi sedih nih oke baik fan ini mengharukan sekali gue harap lo enggak lagi-lagi mengulang kayak tadi efeknya semuanya tetap tuanya masih ada di jagain ya sampai enggak diakuin aduh doraka banget lalu ya Oke baik fan tapi sekarang gimana nih Fendi mau dilanjutin gak nih proses pencarian jodohnya ini udah ada dua disini di garis tangan atau gimana Fendi maunya gimana oke 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 DOK UG yo UG 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 Terima kasih telah menonton!